Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan menjelaskan tentang Adverb dan menganalisis sebuah teks yang bertemakan Education Perkenalkan, nama saya Yuniani Barupin Denan dan di samping saya, teman-teman saya, Selia Bawis Bukut dan di samping saya, nama saya Putri Rana Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian Adverb Adverb adalah One of the four major words glises along with nouns Boves and edictivus Yang artinya, Adverb bisa disandingkan oleh kata benda, kerja, dan sifat Biasanya kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya atau memperjelas Adverb itu sendiri Next, Adverb terbentuk menjadi lima Yang pertama, Adverb of Flesh Yaitu Merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat Umumnya, Adverb of Flesh terletak di ujung suatu kalimat Contohnya yang pertama, your parents live in Manado Yang artinya, orang tuamu tinggal di Manado Contohnya yang kedua, they waited for me there Yang artinya, mereka menunggu saya disana Oke, next Bentuk Adverb yang kedua, Adverb of Time Atau kata keterangan waktu Adverb of Time adalah Kata yang dipakai untuk menerangkan waktu Terjadinya suatu peristiwa, tindakan, atau pekerjaan Contohnya yang pertama, he is reading a magazine now Yang artinya, dia laki-laki sedang membaca manjala sekarang Contohnya yang kedua, he is dead next week Artinya, kucingnya perempuan mati minggu lalu Oke, sekarang bentuk Adverb yang ketiga Yaitu Adverb of Miner Adverb of Miner adalah kata keterangan atau tambahan Yang dipakai untuk menerangkan bagaimana Caranya suatu pekerjaan, tindakan, pernyataan, atau kualitas dilakukan Atau suatu peristiwa yang terjadi Contohnya yang pertama, thank you for coming Karina said, have lie Yang artinya, terima kasih sudah datang Ucap Karina dengan senang Contohnya yang kedua My brother can run quickly Yang artinya, saudara laki-lakiku bisa berlari dengan cepat Next Bentuk Adverb yang keempat adalah Adverb of Frequency Adverb of Frequency adalah kata keterangan yang menunjukkan frekuensi atau identitas dari sebuah kegiatan yang dilakukan atau yang sedang terjadi Contohnya yang pertama, they often come to my house Yang artinya, mereka sering datang ke rumahku Contohnya yang kedua, I was wake up at 5am Yang artinya, aku selalu bangun tidur pukul 5 pagi Oke, next Bentuk Adverb yang kelima adalah Adverb of Frequency Adalah sebuah kata keterangan yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah tujuan atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan Baik yang terjadi maupun yang akan terjadi Contohnya seperti yang pertama, contohnya Contohnya, he seeks and deliver he can work for today Yang artinya, dia sakit dan karena itu dia tidak bisa bekerja Contohnya yang kedua Yang artinya, dia selalu berada di perpustakaan dan membaca sebanyak buku setiap harinya Oleh sebab itu, dia telah mendapat julukan si bocah kutubuku di dalam kelas ku As we know that character of education is important In the character of education, Islam may fall to be sasis Actually, the purpose of education is not about make the someone clever but also make the someone has a strong character The concept of character is not enough to be accepted as a font in the syllabus and friends to implementation of learning in the school So, more than that, we have to practice Begin to learn the thought about role in the school And discipline, the school also make character of education as a power that will in the school And we have to prove it On the other hand, character of education is an effort to involve our interests in education Both of them is a famous school and environment of the society Therefore, the five steps that need to rebuild partnership and networking education That seems to be disconnected in the school like teacher, family, and the community The establishment character of education will not success if there is no harmony In the school, students have to get cooking the good character All of parents have to give cooking the good character All of parents have to give an exemplary work that they have a family that should be more support Because family is the first process of the establishment character of education In addition, not least education in the community The society is also influencing the director of someone Usually, in the society, we can learn values norms, customs, and ethics For careful of education, students have to tomorrow Discipline, the power, discipline, the power, and responsibility The important things in students must practice in the society The four meet important character of education In the students who work with the structure of a nation that has the good character The most important things in the society The most important things in the society The most important things in the society Itulah tadi hasil materi dari kami Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan bila ada yang salah Yang salah Kami mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh